selamat siang ibu siang sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Aulia dan hari ini saya yang bertugas yang akan melayani ibu disini sebelumnya ibu ada tujuan apa? periksa kehamilan saya periksa kehamilan ibu ini kehamilan yang keberapa ibu? yang pertama yang pertama, belum pernah keguguran sebelumnya? enggak, belum pernah sudah berapa bulan ini menurut ibu, usia kandungan ibu? 8 bulan 8 bulan ya sebelumnya disini saya akan menanyakan biodata ibu apakah ibu bersedia? jika ada pertanyaan-pertanyaan saya mungkin yang sedikit ke privasi apakah ibu bersedia? iya sebelumnya ibu dengan ibu siapa? terus nama ibu siapa? lula umurnya ibu berapa tahun? 23 tahun asli disini ibu tinggalnya pendidikan terakhir? S1 ibu pekerjaannya saat ini? PNS PNS ya alamannya dimana ibu? di Bertaist di Bertaist nomor HPnya? 281 779 672 647 oke selanjutnya ibu apakah ibu pernah mengalami keluhan sebelumnya? atau sedang mengalami keluhan? bakalan ini sembelit ibu sembelit berarti susah BAB ya? iya iya ibu sebelumnya pernah mengalami tanda-tanda bahaya kehamirannya itu seperti mungkin pendarahan atau ada rendir yang keluar atau ada pecah ketubanya sebelum waktunya? belum ada sih gak pernah gerakan bayinya tidak ada penurunan? tidak aktif sekali aktif sekali alhamdulillah sebelumnya ibu mungkin ini Bicel Pertist yang akan saya tanyakan ibu ya ibu sudah berapa lama menikah? 1 kali 1 kali sudah berapa lama? 3 tahun 3 tahun statusnya? sah sah untuk kebiasaan di rumah menggunakan bahasa apa ibu? bahasa Indonesia bahasa Indonesia ya untuk ibu sendiri apakah ibu pernah merokok atau minum minuman alkohol? tidak obat-obatan yang terlarang tidak pernah? tidak pernah ya untuk suami dan keluarganya bagaimana responnya terhadap kehamilan ibu? dukungannya apakah baik? sangat mendukung karena ini mungkin adalah yang pertama ya baik iya benar untuk kesehatan suaminya apakah suaminya merokok? merokok minuman alkohol atau ada obat-obatan terlarang? tidak untuk selama ibu hamil ini apakah ada kepercayaan yang ibu yakini? tidak tidak untuk setiap keputusan ibu biasanya ini diambil keputusannya itu oleh suami atau ibu? suami mohon maaf ibu sebelumnya mungkin ini lebih kepercayaan lagi pertanyaan saya pada saat kehamilan ini apakah ibu pernah melakukan hubungan intim pada suami? tidak biasanya berapa kali dalam tiga kali seminggu untuk rencana tempat melahirkan apakah ibu sudah merencanakan? sudah di mana ibu akan melahirkan? di RS selam oke berarti dibantu oleh dokter ya untuk persiapan persalinannya ini untuk transportasinya sudah ibu persiapkan? sudah sudah ya menggunakan pastinya kendaraan pribadi ya ibu? iya untuk alat-alat dan pakaian bayi bersih tak ibunya sudah ibu siapkan? iya sudah siapkan semuanya untuk pendamping persalinannya siapa yang berencana akan mendampingi ibu? suami sama ibu saya apakah ibu sudah mempersiapkan untuk pendampingan darah jika diperlukan? sudah keluarga saya kemarin sudah sudah ada selanjutnya ibu saya akan menanyakan untuk riwayat penyakit ibu apakah ibu pernah mengalami atau sedang menderita seperti mungkin ibu sering jantungnya berdebar atau ibu pernah cek tensi ibu tekanan darahnya tinggi ibu sering pusing atau pada saat ibu buang air kecil ada semut yang berkerumunan ibu? tidak tidak ada pernah asma atau batuk lebih dari satu bulan? tidak pernah pada keluarga ibu juga apakah pernah mengalami penyakit keturunan seperti mungkin diabetes hipertensi? tidak ada selanjutnya riwayat penyakit ibu apakah ibu pernah luka dan pembekangan pada vagina terus mungkin ada keluar cairan atau apa yang lebih atau tidak normal tidak pernah ibu pernah diare lebih dari satu bulan? tidak tidak apakah ibu pernah operasi atau tenang sepusi darah sebelumnya? tidak tidak pernah ibu usia pertama kali ibu menstruasi berapa tahun? 13 tahun 13 tahun berarti masih SMP untuk lama menstruasinya ibu satu bulan itu berapa hari biasanya? 6-7 hari itu normal darahnya keluar banyak atau sedikit? biasanya ganti pembalut itu dalam sehari berapa kali? 3-4 tahun sehari berarti lumayan banyak pada saat menstruasi ibu pernah merasakan sakit yang sangat atau tidak? tidak jadi normal normal saja bisa ditahan iya tapi ibu juga belum pernah menggunakan kabis sebelumnya belum pernah ini kehamilan yang pertama ibu iya hari pertama menstruasi terakhirnya ibu apakah ibu masih ingat? sekitar tanggal Sabtu atau dua tahun lalu sekitar bulan September sebelumnya ibu pernah ke USG? pernah kata dokternya tafsiran persalinannya itu hari hari apa ibu atau bulan berapa? tanggal sembilan bulan bulan ini bulan bulan Juni jadi menurut ibu usia kehamilannya 8 bulan ibu pertama kali merasakan gerakan janin itu pada usia kehamilan berapa? apakah ibu masih ingat? pada usia 18 minggu itu dalam sehari apakah janin ibu aktif? aktif banget sampai 10 kali sehari sampai berarti aktif banget ya keluhan selama hamilnya selain BAYU sulit ini apakah sebelumnya pernah mengalami keluhan? bulan muntah sih paling bulan muntah itu terima serpertama iya atau awal bulan muntahnya berlebihan atau masih normal? enggak masih normal tapi ibu dapat tangani sebelumnya iya tanda bahagianya tidak ada ya ibu ya tidak ada ibu rasakan itu imunisasi ibu sudah berapa kali imunisasi sudah dua kali ya berarti sudah lengkap ya karena imunisasi tete ini pada kehamilan disarankan dua kali ya dalam satu kali kehamilan untuk kekhawatiran ibu apakah ibu mungkin khawatir bayinya mengalami kelainan atau gimana adakah ibu kekhawatiran sebelumnya kekhawatirannya saat melahirkan nanti meninggal atau gimana namanya baru pertama kali ya belum ada pengalaman sebelumnya tapi untuk obat yang dikonsumsi dikonsumsi saat ini apakah ada atau mungkin jamu tablet B ini vitamin B sama tablet sama ada itu rutin ibu konsumsi untuk makan dan minumnya pada saat sebelum hamil berapa piring sehari untuk makannya satu kali itu berapa kali sehari ibu makan dua kali sehari untuk minumnya juga apakah ibu rutin minum berapa kali berapa gelas sehari sebelum melahir sebelum hamil sebelum hamil sebelum hamil itu 6 sampai 7 kalau sekarang 9 sampai 10 lebih sering berarti ya untuk makannya juga apakah lebih sering tidak ada tidak ada kesulitan dalam makan mungkin ibu pernah gangguan makan tidak ada ya tidak ada tidak ada pantangan makannya ya tidak ada untuk buang air kecilnya apakah ibu lancar 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 cuma ibu aja BAKnya dalam sehari biasanya ibu berapa hari untuk buang air kecilnya sering sering ya sekitar sehari-hari ibu untuk beban kerja sehari-hari itu apa yang ibu lakukan dalam sehari-harinya kerja aja sekalian kerja kantor berarti pekerjaan rumah tangga juga ibu kerjakan atau tidak iya kayak nyampu cucu piring paling harusnya sama suami itu tidak dibolehin kerja yang oke untuk mandi-mandinya dan gosok gigi dan untuk ramas itu biasanya berapa kali sehari kalau mandi dua kali sehari gosok gigi juga dua kali untuk ganti pakaiannya ibu dua kali sehari berarti sering ya tetap oke selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisiknya ibu ya selanjutnya ibu saya akan melakukan pemeriksaan tekanan-anak ibu tenti ibu ya ibu ya dan suhunya juga ya permisi ya ibu selamat menikmati untuk tekanan darahnya masih normal ya 110 per 70 itu termasuk normal dan selanjutnya ibu ini kita kursornya ibu biasanya sehari-hari menggunakan tanggila atau tangan kanan? tangan kanan tangan kanan berarti tidak gila ya ibu tangkudu ya terisi dulu untuk lilahnya 23,5 ya masih normal untuk sebelumnya 36,3 masih normal ya ibu untuk sebelumnya selanjutnya ibu saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya dari atas dari ujung kepala sampai ujung kaki ini ibu permisi sekarang saya akan melakukan yang pertama melakukan pemeriksaan pada rambut nih ibu permisi ya ibu rambut ibu berwarna hitam tidak ada teponde dan tidak rontok ya untuk selanjutnya pemeriksaan pada wajah atau muka nih ibu muka ibu simentris tidak ada pucat dan tidak ada hidim ya ibu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mata nih ibu bisa dari atas ibu matanya tidak pucat ya tidak ada pemekatan dan tidak ada garis kuning selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut ibu silahkan dibuka lidahnya tidak pucat tidak ada gigi berlubang gusi juga tidak berdarah ya dan bibirnya lembab selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada leher ya ibu permisi ya ibu tidak ada pemekatan ya ibu di lehernya tidak ada berjalan tiba-tiba ibu tiba-tiba ibu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada wajah darah ibu sebelumnya apakah ibu menggidikan saya untuk melakukan pemeriksaan tidak penuh isi ya ibu untuk areolanya ini menghitam ya tik perpimentasi dan putihnya menonjol dan pajudaranya simetris adanya pengeluaran ya adanya pembesaran dan tidak ada benjolan tiba-tiba ibu angkat tangannya ke atas satu tidak ada benjolan ya ibu lagi selanjutnya ibu selanjutnya ibu saya akan melakukan pemeriksaan pada perut untuk menentukan posisi janinnya sebah mana apakah kepala sudah masuk atau belum ya permisi ibu permisi ibu di perutnya tidak ada buka-buka operasi ya dan disini ada garis stetsmartnya ada garis hitam-litam dan kita akan menentukan posisi janinnya ya jadi di fundusnya teraba bulat gunak dan tidak melenting ya ini bokong bayinya janinnya selanjutnya sebelah kanan perut ibu ini teraba keras lebar dan memanjang ya seperti papan sebelah kanan ini punggung janinnya ya ibu ini selanjutnya ibu saya akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan berapa denyut jantung janinnya ya ibu permisi ya ibu ini punggungnya sebelah kanan ya ibu ibu kawan gak pernah banyak sampah kelihatannya ada bagus di tempatnya itu kan ini persis dong baca gak mau menyatakan dimana ini setelah kaluhi setelah jembatan itu lagi surut airnya untuk denyut jantung bayinya janinnya ini normal ya 140 per menit ini termasuk normal berarti keadaan janinnya baik di dalamnya selanjutnya kalau saya akan melakukan pemeriksaan apakah bayinya sudah masuk pintu atas panggur janinnya iya kepala janinnya apakah sudah memasuk pintu atas panggur atau penuh ini pada bagian bawah perut ini ibu ini teraba keras bulat dan penting ya ini kepala janinnya dan belum masuk ibu belum masuk pintu atas panggur selanjutnya ibu ini janinnya ini ini untuk konfergen ya belum masuk pintu atas panggur ibu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada extremitas atas tangannya dan kakinya ya boleh siapkan tangan ibu selanjutnya ibu saya akan melakukan pemeriksaan pada refleks kakinya ya terus patah janinnya sebentar bisa gak sih kita cuci saya mau berikan saya ini tidak pesan saya saya mengetahui refleksnya positif ya dan tidak ada fair ses dan udin pada kaki dan tangannya ibu berarti sehat ibu ya Ya ibu Ini saya akan melakukan Memberitahu ibu hasil Pernisaan kami yang saya yang tadi Bahwa ibu Dan janin dalam keadaan sehat Ibu punya tekanan darah juga Normal 110 per 70 Itu termasuk normal Dan denyut jantung janin Ibu juga normal 140 Dan Belum masuk kepala ya Belum masuk pintu atas tanggul Dan disini Untuk keluhan yang ibu rasakan Ini karena penyebab Perkembangan janin semakin besar Yang itu akan Menghambat jalan keluarnya Kotoran ibu Karena ditekan oleh janin Nah itu Biasanya ibu itu bisa mengatasi Perbanyak makanan berserat ya ibu Seperti sayur-sayuran Apakah ibu suka minum susu atau yoghurt? Suka Nah itu bisa dikonsumsi ya ibu Untuk sayurannya juga Untuk memperlancar ya Dan Untuk Tablet penampah darahnya Apakah ibu sering Meminumnya? Sering ya Itu dikonsumsi satu kali sehari ya ibu Bisa pada malam hari Atau pagi harinya Dan untuk Makanan bergizi lainnya Ibu bisa lihat Di Buku KAIA nya ibu ya Ini Buku KAIA nya sering-sering dibaca ya ibu Disini semua sudah tercantum Dari makanan bergizinya Disini ada pisang Buah-buahan Itu bisa empat porsi dalam sehari Untuk nasinya juga Laut pautnya ya Dan untuk kadar gulanya juga sudah ada disini dicantumkan Ibu Selanjutnya untuk tanda-tanda bahaya kehamilannya itu Jika ibu mengalami mol muntah yang berlebihan tidak mau makan Atau demam yang tinggi Atau ada keluar darah pada jalan persalinan itu Itu Termasuk pada tanda bahaya ya Ibu bisa langsung menuju ke fasilitas kesehatan terdekat ya Langsung menuju ke situ ya ibu ya Selanjutnya ibu Disini juga ada tanda-tanda Akan melahirkan itu Seperti keluar lendir Bercampur darah itu sudah termasuk ingin melahirkan Tanda-tanda akan melahirkan Dan perut mulas-mulas ya ibu Yang teratur Sehingga sampai menjalar ke punggung Itu sudah termasuk tanda-tanda Untuk melahirkan ya ibu Selanjutnya Ibu bisa datang kontrol kembali ya Sekitar 2 minggu lagi Untuk kami mengecek lagi Kesehatan ibu ya ibu ya Jangan lupa diminum terus ya Pable penambah darahnya ibu Ada yang ibu ingin tanyakan sebelumnya? Tidak ada Berarti cukup ya ibu? Apakah ibu memahami? Paham Terima kasih ya ibu Hati-hati di jalan Tidak ada